Halo di video kali ini aku akan bikin testimoni bukan review bukan ah puisi karena biasanya kan aku bikin puisi tentang film kan tapi cuman testimoni aja karena hari Rabu kemarin aku aku habis nonton Mortal Kombat kenapa aku jadinya nonton itu karena sebenernya tadi ngapin nonton Raya The Last Dragon atau enggak minari gitu tetap itu belum ada minari terus suami aku ngajakin nonton itu padahal aku tuh nggak bisa nonton yang darah-darah dan nggak suka sama yang kekerasan kayak gitu-gitu kan tapi ternyata pas nonton prolognya sih yang bikin kayak Wow kok ternyata oke ya walaupun itu berdarah-darah juga sih aku banyak juga meremnya tapi kayak ternyata keren gitu apalagi di situ ada jota slim jadi untuk bumil-bumil btw aku lagi hamil enam bulan sekarang untuk bumil yang sebenarnya itu keras dan banyak darahnya kan filmnya tapi ternyata untuk aku yang sebenernya nggak bisa nonton darah aku masih bisa menikmati walaupun banyak bagian meremnya dan pegangan tangan suami karena takut tapi ternyata oke kok apalagi jota slimnya bener-bener keren ya keren banget aku suka banget seperti tas liba hmm apalagi ya dan ternyata aman juga buat bumil jadi walaupun aku kan ada juga yang bilang kalau misalnya ibu hamil tuh kan nggak boleh nonton bioskop kayak gitu kan takutnya nanti pendengaran apa bayinya keganggu karena suaranya akan keras banget tapi ternyata kemarin pas nonton dan ini udah selang tiga hari setelah aku nonton baby aku kayaknya sih baik-baik aja bergerak-bergerak juga pas lagi nonton ada di beberapa bagian yang dia nendang-nendang gitu cil dan nggak ada yang gimana-gimana sih Insya Allah sih baik-baik aja walaupun belum periksa ke dokter juga ya abis nonton dengan sound yang sebegitunya dan film yang sebegitunya juga buat kalian yang mau nonton itu 17 plus jadi kalau misalnya untungnya 17 plus bukan 21 plus karena kalau misalnya kemarin sih itu masih ada yang disensor jadi aku masih bisa Alhamdulillah itu disensor bagian yang sangat-sangat tidak bisa aku tonton kayaknya gitu dan filmnya oke bener-bener bangga banget ada aktor Indonesia yang ada di situ dan apalagi aku jadi ngerasa kayak jota semuanya tuh bener-bener pemeran utamanya gitu oke banget aku suka paling suka bagian prolognya indah banget kelihatannya ya walaupun berdarah-darah gitu ya ya aku merem-merem juga nontonnya tapi oke ya 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 ya